Mungkin ada yang deg-degan menunggu hasil putusan PT UN Jakarta terkait bugatan PDIP terhadap KPU terkait penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Tenang, kamu tidak sendiri. Saya juga mungkin menantikannya. Setelah tertunda kurang lebih 2 pekan akibat hakimnya sakit, PT UN kemudian menjatuhalkan putusan tersebut pada Kamis 24 Oktober 2024. Mungkin banyak yang menebak jika putusan tersebut tidak diterima. Ya memang, kenyataannya seperti itu. Berikut ulasannya. Sebelumnya, gugatan sengketa Pilpres 2024 dilayangkan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi. Namun hal itu ditolak. Sementara pihak PDIP juga melayangkan gugatan ke PT UN dengan KPU sebagai pihak tergugat sejak April lalu. PDIP beranggapan keputusan KPU yang merevisi PKPU dengan meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi, salah satunya terkait batas usia calon wakil presiden. Setelah berkas diproses di pengadilan, PT UN mulanya akan membacakan putusan pada 10 Oktober lalu, namun ditunda karena Majelis Hakim Sakit. Putusan akan dibacakan pada 24 Oktober 2024. Tentu saja, penundaan pembacaan putusan itu menjadi sorotan karena lewat dari masa pelantikan yang dilaksanakan 20 Oktober lalu. Namun, pihak PDIP meyakini jika gugatan dikabulkan Majelis Hakim, Gibran bisa saja dicopot dari jabatan wakil presiden meski telah dilantik. Akhirnya, tepat pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, PT UN Jakarta menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan PDIP terhadap KPU soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Hal itu disampaikan melalui putusan PT UN Jakarta dengan nomor perkara 133 garis miring G, garis miring TF, garis miring 2024, garis miring PT UN.Jakarta. Setelah Majelis Hakim bermusyawara dan memutuskan mengadili, ini saya bacakan hasil yang muncul nanti di ikut ya, karena ini adalah putusan secara elektronik. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Pengadilan menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum ini berada dalam sengketa proses penibuk. Hal mana penyelesaian sengketa pemilu itu secara khusus telah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Junto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian tentang sengketa proses pemilihan umum di PPUM. Sehingga sengketa ini tidak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Sebagaimana Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tidak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil pemilu. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pemilihan umum negara. PT UN juga menegaskan jika pihak penggugat dalam hal ini, PDIP masih bisa menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Meski sebenarnya dalam hitungan kertas, banding pun tidak dapat menerima gugatan tersebut. Sebab sudah jelas, menurut hakim di tingkat pertama, gugatan tersebut masuk ke sengketa pilpres. Nah, akan tetapi penting kami sampaikan ini putusan hasil pengadilan tingkat pertama. Sehingga masih dapat dilakukan upaya hukum berikutnya, yakni banding ke pengadilan tinggi atau usaha negara Jakarta. Apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan maju sakim hari ini. Ya, memang masih ada upaya hukum lain. PDIP bisa mengajukan banding meski mungkin hasilnya pun akan ketahuan. Sebab sudah dijelaskan, gugatan PDIP tersebut masuknya ke dalam sengketa pemilu. Pertanyaannya, PDIP ikhlas? Terima kasih telah menonton!